materi kita kali ini masih membahas tentang extension script dan juga nanti kita akan belajar tentang memakai sound di flash nah untuk materi kali ini saya sudah persiapkan ada sebuah file fla kemudian juga ada sebuah lagu disini saya beri nama song.mp3 kemudian kita langsung saja mulai ke bagian flashnya disini saya sudah buat sebuah tampilan ada 3 button yaitu button untuk play untuk pause serta untuk stop dari musiknya masing-masing button juga sudah saya beri nama yaitu btn play, btn pause, dan btn stop nah langsung saja kita masuk ke dalam extension scriptnya tekan F9 atau bisa juga dengan klik kanan di keyframe nya lalu pilih di bagian actions nah untuk pertama kali yang perlu kita buat adalah sebuah variable dari sound misalnya far, my song tipenya adalah sound kemudian sama dengan new sound nah lalu kita perlu sebuah sound channel dimana tempat kita memainkan musik kita kita buat lagi far, my channel tipenya adalah sound channel sama dengan new sound channel nah kemudian bagaimana cara memasukkan lagunya caranya adalah dengan menggunakan url request caranya adalah my song.load lalu di dalamnya kita new url request nah disini url request menerima parameter dari alamat lagu kita padnya ya karena kita letaknya setara maka langsung saja kita tulis namanya song.mp3 oke kemudian kita perlu juga satu buah variable untuk mengetahui status bahwa saat itu lagunya sedang dimainkan atau tidak karena jika tidak ketika kita sudah play lalu kita tekan play lagi maka lagu itu akan diputar sebanyak dua kali maka kita bikin saja far displayinging tipenya boleh nah kita kasih nilai awalnya adalah false kemudian seperti biasa kita tambahkan dulu event listener pada button kita yang pertama adalah btn play dot add event listener ya seperti biasa kita pakainya mouse event dot click nah kemudian ketika button play di klik dia akan memanggil fungsi play sound oke sekarang kita buat dulu fungsinnya function play sound di false event kemudian return type nya adalah void nah pertama yang kita harus lakukan adalah mengecek apakah lagu itu sedang dimainkan atau tidak nah kita gunakan variable boleh yang tadi sudah kita buat if tidak sama dengan is playing artinya ketika musiknya belum berjalan ketika musiknya masih belum kita play nah kita panggil my channel sama dengan my song dot play kemudian setelah itu jangan lupa kita ubah is playingnya menjadi true nah gak tau juga tadi saya sudah siapkan sebuah label lbl status nah kita beri saja dot text misalnya kita kasih tulisan play kemudian sekalian saja kita buat function untuk stop nya ya sama seperti tadi kita beri event listener dulu pada btn stop nya btn stop add event listener mouse event klik klik nah kita buat fungsi yang berbeda misalnya stop sound kita buat saja fungsi stop sound nya fungsi stop sound oke most event return type nya adalah point nah kemudian sama seperti play sound kita pertama cek dulu bahwa lagunya sudah berjalan karena kalau belum berjalan dia tidak bisa menjalankan fungsi stop ini if is playing artinya ketika lagunya sedang berjalan nah bagaimana cara stop nya tinggal my channel dot stop my channel dot stop nah kemudian jangan lupa kita kita rubah nilainya is playing jadi false dan yang terakhir kita tambahkan statusnya lbl status dot text misalnya kita beri stop oke sekarang kita coba dulu munculkan kita tekan play oke lagunya sudah muncul nah ketika ditekan stop maka lagunya akan mati nah sekarang yang kita akan buat selanjutnya adalah untuk pause nya nah untuk pause nya sendiri pertama kita butuh satu variable lagi untuk menampung titik terakhir dari lagu yang dimainkan nah kita buat saja satu buah variable baru part misalnya dur ya tipenya number ya kita kasih nilai awalnya 0 nah kita juga bikin sebuah variable lagi is false tipenya bolean ya nilai awalnya adalah false oke sama kita tambahkan action event listener dulu btn pause dot add event listener most event dot click kita beri nama pause solve sekarang kita bikin function nya oke kita bikin function pause sound ya di mouse event ketentapnya sama void nah pertama yang harus kita cek adalah kita baru bisa pause lagu itu ketika lagu itu sudah berjalan maka kita bilang if is playing artinya ketika lagu itu sedang berjalan baru kita bisa pause lagu tersebut kemudian yang perlu kita cek adalah ketika kita tekan tombol pause maka dia akan berhenti kemudian ketika kita tekan pause lagi maka lagu itu akan berjalan jadi pertama kita cek dulu kalau dia belum di pause is pause tidak sama dengan is pause nah yang kita lakukan adalah kita simpan titik terakhir dari lagu itu diputar ya caranya dengan mengisi ke dalam variable dur yang sudah kita buat dur sama dengan my channel dot position nah kemudian kita stop lagunya sama my channel dot stop kemudian kita set nilai dari is pause menjadi true nah artinya kondisinya sudah ke dalam pause ya kemudian untuk sekedar informasi kita beri label status terus dot text kita bilang pause nah ini ketika kita pertama kali tekan tombol pause nya nah bagaimana setelah dia pause lalu ditekan pause lagi nah else if is pause artinya ketika dia dalam kondisi pause nah yang perlu kita lakukan adalah kita play dari lagunya itu my channel sama dengan my song dot play nah kita play nya dari mana play nya dari dur nya dari durasinya jadi kita mulai dari lokasi terakhir dia di play ketika sebelum di pause ya dan jangan lupa kita set is pause nya menjadi pause ya kemudian untuk informasi seperti biasa kita kasih di lbl status lbl status dot text sama dengan play sekarang kita coba pertama kita play lalu kita tekan pause nah kondisinya masuk ke dalam pause dan ketika saya tekan tombol pause lagi maka lagunya akan melanjutkan dari yang sebelumnya kita pause lagi kita jalan ke lagi oke sekian untuk materi kali ini terima kasih terima kasih terima kasih